Sunnatullah fi ardi Yang ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini Siapa yang berbuat jelek maka akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tentu ini bukan hal yang jelek saja Kalau yang jelek dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala apalagi yang baik Setiap pekerjaan yang dilakukan oleh manusia di muka bumi ini Maka akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala Baik balasannya di muka bumi ini ataupun balasannya nanti di akhirat Salah satu contoh misalnya adalah sedekah Sedekah termasuk salah satu daripada kunci-kunci untuk mendapatkan rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala Makanya Nabi Muhammad s.a.w. mengatakan Harta benda yang dikeluarkan karena sedekah tidak akan pernah berkurang Bahkan akan bertambah, bertambah, bertambah Masalahnya adalah sebuah nilai keyakinan yang ada di dalam diri seseorang Kadangkala ini ada firman Allah subhanahu wa ta'ala Janji Nabi Muhammad s.a.w. tentang jaminan tambahan bagi orang yang bersedekah Tapi jangan lupa Allah subhanahu wa ta'ala juga mengatakan As-syaitan ya'idukumul faqra Bahwasannya syaitan senantiasa membisiki kepada manusia atas kefaqiran Sehingga manusia cenderung untuk malas untuk meluarkan sedekah Padahal pada hakikatnya dengan bersedekah seseorang bisa mendapatkan tambahan Karena ini janji dari siapa? Dari Allah subhanahu wa ta'ala Melalui siapa? Melalui Nabi Muhammad s.a.w. Termasuk dalam hal ini orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Namun dia berbuat baik maka akan diberikan kebaikan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini Apalagi orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini pentingnya semakin seseorang itu jiwa sosialnya tinggi Maka kebahagiaan seseorang itu semakin besar Semakin besar seseorang mengeluarkan sedekah Maka akan semakin besar pula seseorang mendapatkan rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka jangan ragu untuk bersedekah Terima kasih